Terima kasih karena sudah klik video ini. Sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe. Selamat menonton! Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemilik JDT, ketika mengesahkan perkara itu berkata pihaknya kini dalam proses terakhir bagi melengkapkan perpindahan tersebut sebelum memperkenalkan mereka dalam masa yang terdekat. Proses melengkapkan perpindahan pemain tersebut kini sudah mencapai tahap 95% cuma ada beberapa perkara yang perlu dimuktamadkan. Tunku Ismail berkata selepas memperkenalkan pemain baru JDT, Daniel Amier Norhisam, 23, yang mengikat kontrak selama 2 tahun hari ini. Daniel Amier, bekas pemain Felda United yang menyertai JDT akan menyerum jersey bernombor 16. Tunku Ismail berkata, pada hari ini juga JDT menandatangani bakat muda dari Indonesia yang akan dilaporkan oleh media asing di negara jiran itu. Bila kita beli pemain, mereka bukan hanya nampak di sini, mereka berada di merata-rata. Contohnya adalah Henrik Dos Santos yang sudah beraksi selama 2 tahun di Pulau Pinang adalah pemain kami. Malah kami ada pemain yang beraksi di luar negara. Siapa sahaja kita tanda tangani di JDT, satunya untuk kejayaan masa pendek atau pelan jangka panjang. Bintang muda seperti Daniel Amier yang akan mengetuai JDT pada masa depan, katanya. Terima kasih telah menonton!